. Dunia heboh, Malaysia pesan 400 panser baru produksi PT Pindad Indonesia. Angkatan Darat Malaysia, Tentera Darat Malaysia TDM, dilaporkan sedang mempersiapkan untuk membuka tender internasional pengadaan panser 6x6 baru. Proyek akuisisi ini dilabeli sebagai NGWAV, Next Generation Willet Armored Vehicle, bertujuan untuk mendapatkan 400 panser pengganti condor 4x4 dan SIBMAS 6x6. Di TDM, condor 4x4 digunakan sebagai kendaraan angkut pasukan, APC, sementara SIBMAS 6x6 digunakan sebagai kendaraan pemberi dukungan tembakan, FSV, unit infanteri dengan dibekali kanon cockeril 90mm. Condor APC dirancang oleh Tyson Hensel dan diproduksi oleh perusahaan Hensel Wehart Technique, Jim, Jerman. Sedangkan SIBMAS 6x6 dibangun oleh BN Constructions Ferrovia Aed Metallics dari Belgia, kendaraan ini memperkuat TDM sejak 1981 dengan komposisi SIBMAS AFS V90 sebanyak 162 unit dan 24 unit versi SIBMAS ARV. Kembali mengenai proyek NGWAV, melansir Up Defense Journal, diharapkan FNSS Turki, PT Pindad Indonesia, General Dynamic Land Systems, GDLS, Kanada, dan Hyundai Rotem Korea Selatan ikut berpartisipasi, FNSS berpotensi menawarkan kendaraan PARS 2 6x6 mereka, lalu PT Pindad dengan ANOA 6x6. Sedangkan GDLS Kanada dengan AVGP 6x6 versi Upgrade dan Hyundai Rotem menawarkan panser barunya K866 6x6. Salah satu persyaratan dari pemerintah Malaysia adalah memerlukan produksi kendaraan lokal di Malaysia untuk pemenang tender NGWAV. Di antara kontestan, FNSS Turki saat ini memiliki keuntungan karena panser PARS 8x8 mereka telah diproduksi secara lokal sebagai AV8 gempita oleh mitranya DevTech Malaysia. Hyundai Rotem juga telah membuka kemungkinan produksi lokal dan sudah mengkonfirmasi bahwa mereka siap berpartisipasi dalam tender NGWAV ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!